ya Halo ya teman-teman ya kembali lagi di channel aku channel Eko Junior tentunya gimana kabarnya teman-teman semua semoga teman-teman itu sehat selalu lancar jikinya ya teman-teman ya Nah ini video yang kelanjutan dari video unboxing yang kemarin ya teman-teman ya kipas yang Rx7 ya fan casingnya yang saya unboxing kemarin dan ini adalah kendalanya teman-teman bisa lihat ya yang tadi kipasnya itu ada yang putarannya itu kencang dan ada juga yang tidak bisa berputar ya Nah di video kali ini saya mau memasang kipas atau fan casing ya dari Rx7 yang saya unboxing kemarin dan ya ini dia ya teman-teman langsung aja kita pasangkan ya teman-teman ya ini saya siapkan dulu untuk kipas-kipasnya ya teman-teman ya Nah ini dia untuk fan nya yang sudah saya unboxing kemarin dan bagi kalian yang belum lihat ya untuk video unboxingnya silahkan kalian lihat dulu ya teman-teman ya agar ya lebih afdol aja gitu ya Oke teman-teman ya untuk cara pemasangan kipasnya ini ya teman-teman langsung aja paskan ya di lubang-lubang yang terdapat skrupnya skrupnya itu untuk memasang kipasnya ini ya teman-teman ya jadi di sini untuk ukuran kipasnya atau fan casingnya itu ukurannya 120 mm ya teman-teman ya dan ini besar dan ini ada tiga fan yang nantinya akan saya pasang ya teman-teman ya dan juga teman-teman bisa lihat ya di sini ya ini masangnya seperti ini karena sebelumnya juga posisinya seperti ini ya dan agak sedikit rumit ya menurut saya di sini casingnya karena memang casingnya termasuk tergolong casing yang murah ya teman-teman ya jadi untuk pemasangannya ya bisa dibilang ribet lah teman-teman ya dan jadi teman-teman kalau misalkan ingin pemasangan mudah itu usahakan teman-teman itu pakai casingnya juga yang jangan terlalu murah banget ya teman-teman ya dan meskipun disini casingnya seperti tampilannya seperti bagus ya sudah RGB kipasnya juga sudah kelihatan ya menariklah tetapi di sini untuk pemasangannya itu sulit ternyata ya teman-teman ya Oke seperti itu dan ya ini dia teman-teman ya ini satu baut satu skrupnya sudah terpasang dan nanti akan saya lanjut di pemasangan sekup-sekup berikutnya dan silahkan kalian simak terus ya teman-teman ya untuk video pemasangannya dan juga eh nanti apakah dia berhasil berputar dan juga apakah dia lampu dari fan nya lampu dari kipasnya itu juga bisa itu silahkan saya kalian nonton ya sampai habis nanti di akhir video akan kita coba nyalakan ya teman-teman ya dan karena di video unboxing kemarin juga kipasnya memang tidak nyala ya karena saya menyalakannya dengan power supply untuk yang digunakan biasa saya gunakan untuk servis HP ya teman-teman jadi LED nya belum nyala dan di video kali ini nanti kita akan coba ya teman-teman ya untuk fan nya ini apakah nyala atau tidak ya untuk LED nya dan ini saya pesennya yang warna merah ya jadi nanti kita lihatlah gimana untuk tampilannya oke teman-teman selamat menikmati 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 ya oke ini dia ya teman-teman ya kipas yang ketiga sudah terpasang dan sekarang waktunya kita untuk menata untuk pekabalannya ya teman-teman ya jadi kita atur untuk kabel-kabelnya ya Nah seperti ini teman-teman untuk di bagian kabel itu usahakan kita rapi ya serapi mungkin lah ya tapi juga tergantung casingnya karena di casing itu mempengaruhi ya untuk perapian kabelnya nah kebetulan disini kita akali sendiri ya karena memang casingnya ini tidak mendukung kabel manajemen ya karena ini sudah terlihat ya untuk casingnya itu casing yang murah tapi cuma tampilannya aja yang menarik untuk instalasi sulit ya teman teman nah ini dia saya atur untuk bagian kabelnya itu jadi satu ikat gitu ya nah usahakan teman teman juga pengkabelan itu sangat penting ya usahakan rapi juga ya teman teman meskipun casing sangat pengaruh ya tapi ya sebisa mungkin kabelnya terlihat rapi gitu ya nah seperti ini ya teman teman ini sudah saya arahkan ke belakang semua untuk kabel kabel-kabel dari kipasnya ya jadi ya sudah terlihat rapi ya nah untuk ini kabelnya nah ini bisa kita jadikan satu ya teman teman ya jadi misalkan kabel power supply nya belum support banyak van banyak power van ini bisa kita jadikan satu nanti bisa kita langsung tancapkan ke power supply nya atau PSU nya itu bisa dan kalian simak ya untuk cara pemasangan kabelnya ini nah jadi ini yang saya pegang adalah bagian dari kipas yang ada di power supply dan juga ada di kipas yang pertama kita pasang dulu disini colok-colokan ya yang cowok dan cewek nya kita paskan dulu nanti kalau misal kurang itu bisa kita jadikan satu ya teman teman ya untuk kabel power nya nah jadikan satu itu maksudnya ya sederet gitu ya nah oke teman teman bisa lihat sendirilah nanti untuk pengabelannya ya nah ini bisa langsung teman teman lihat aja nah ini agak sulit dimasukkan karena mungkin bisa jadi kurang pas ataupun pin nya ada yang bengkok itu bisa teman teman ya nah tapi disini saya masih mencoba ya untuk masukkan nah ini nah jadi dua yang sudah tercolok nah yang kebetulan yang ketiga itu untuk jatah power nya di power supply itu tidak ada nah jadi bisa kita tancapkan di temannya gitu ya digabungkan nah sekarang sudah terpasang ya untuk kabel-kabelnya nah sekarang kita akan coba nyalakan ya teman teman ya nah ini kita siapkan dulu ya kelistrikannya nah seperti ini oke ya kita coba pakai colok HDMI ya disini oke kabel power nya kita pasang di power supply nya dan ya kita pasang juga di bagian power listrik nya nah ini ya ini sudah nyala kita nyalakan komputer nya nah ini idea ya teman teman ya ini kipasnya sudah berhasil muter ya kencang ya disini dan ya ini arahnya juga sudah pas dan kurang lebih untuk tampilannya seperti ini ya ketika kipas fan casing nya berfungsi normal dan juga angin nya dan juga warna led nya warna merah sama seperti yang sebelumnya dan disini berhasil ya berarti teman teman ya untuk pemasangan kipas nya tidak ada masalah dan sekarang kita akan rakit ya teman teman ya rakit komputernya sesuai semula ya oke teman teman simak terus ya untuk videonya selamat menikmati 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 bye bye